Hai itu pesawat apa sih itu enggak kelihatan ya mama tahu gua bisa hancur juga nih weh Halo semuanya apa kabar saya Sky Master semoga kembali channel saya di video kali ini gua lagi mau coba kelarin itu ya yang kontraknya bounty hunter tapi yang lawan NPC guys dan gua kali ini ini gua mau coba pakai pesawat itu yang Light Fighter yang namanya Reliant Tana yang dari Miss ya musuh industri yang sangat concern sebelum kita lanjut ke gameplaynya jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe guys karena itu akan membuat gua semangat membuat konten gameplay seperti ini perisal citizen warthunder enlisted Ali dangerous dan jangan lupa follow Instagram saya di skamaster 2788 guys karena gua di sana akan ngepost thumbnail gua ketika gue ngepost di YouTube plus kadang gua ada ini ya screenshot-an atau misalkan kalau ada sinematik gua akan post juga sinematiknya guys jika kalian pemain baru di start citizen yang ingin baru sign up ya pertama kali kalian bisa memakai linknya di deskripsi saya kalian bisa pakai itu kodenya sehingga bisa mendapat 5000 credits dalam game guys itu berguna ya 5000 credits dalam game sama dengan 5 dollar loh itu lumayan loh guys jadi itu bisa beli item lumayan banyak karena memang harga senjata sama emo baju armor itu memang mal relatif murah nah tapi bukan alam sepertinya saya pakai ini guys ini memang sudah agak lebih mahal dan kalau kalian tahu ya kenapa gua bisa gua beli pakai armor ini guys ini ini bukan bermaksud gua beli sengaja guys waktu itu gua sempet crash lagi gamenya jadi gua sempet terbang ke Daymar gitu setingkat gua ya aku pakai gua pakai pasok freelance gue pakai baju Pembroke Armor guys kalian inget kan ya bajunya warna merah itu yang anti panas yang gede ya helmnya helmnya gede itu loh nah itu crash gamenya jadi kita kena error code 30k 30.000 nah itu artinya gamenya crash guys itu server itu jenis code yang sudah tak kenal lah di Star Citizen 30k ada juga namanya 20k seperti itu nah akhirnya armor gua hilang semua guys ya pembrok armor itu hilang terus senjata gua hilang ada beberapa yang hilang ya habis itu utility gua hilang ya seperti alat untuk mining hilang guys jadi gua hampir gak ada barang lagi kecuali senjata ada sisa dikit sama armor pakai armor-armor putih itu nah cuman gua males beli pembrok lagi atau Novikov ya Novikov gua belum pernah pakai sih nah akhirnya gua coba ke toko di glimhex nih ada yang jual nih baju seperti ini armornya gede guys oke yang ini yang gua mau coba nih ini lawannya NPC nih katanya dikatanya bounty hunter gear akan memberi saya full tracker license jadi gua tuh sudah terkualifikasi untuk mungkin kedepannya seperti itu ya yang crusader industry nanti dulu dah gua maunya yang bounty hunter skill dulu biar gua mau naikin yang ini nih bounty hunter skill nih ini masih junior nih gua mau ya pokoknya gua mau naikin aja deh gitu guys oke kita nggak boleh gagal nih tracker license certification kita bayar 2500 UEC oke nah itu destinasi nya guys sudah dimark ya sama UI helm gua woi jauh banget tiga tiga puluh satu juta kilo walah pesawat gua kayaknya nggak nyampe sampai ke situ ya maksud gua bahan bakarnya nggak nyampe kayaknya Reliant tanah ini light factor guys ini gak bisa terbang jauh tau gua sih timedes astimedes kruh ah ini ada expired ya oh kruger oh tapi nggak bisa deh kok masih bisa di-retrieved kok masih bisa di-retrieved kok ini masih bisa di-retrieved padahal maksa rennya udah selesai loh jadi gua pakai pesawat yang lain dulu tuh nanti sampe sana gua mendarat lalu gue ganti jadi gua pakai ini dulu yang crusader MSR nah ini guys ini Mercury Star Runner liat tuh desain mesinnya sama kan apa mirip gitu dari yang pesawat apa namanya Hercules Oh iya tombolnya disitu kenapa gua covernya jangan lupa 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 oke guys ini ya ini pesawatnya ada peta umpetnya guys kalian bisa lihat di video gua yang gua expo yang lalu ya sekitar 4 jam lagi nih ada mulai ini ya Invictus untuk yang Anvil perusahaan Anvil Aerospace jadi nyalain semua mesinnya nyalain senternya ya senternya lampunya gila udah lama gua nggak terbangin ini pesawat ya secara general memang gua tuh udah jarang main Star Citizen kan ya karena freefly itu karena gua mainnya freefly jadi otomatis semua pesawat tuh gua udah jarang main gua sekarang adanya Elite Dangerous apa ya Horizon yang Odyssey masih nantian dulu ini pesawatnya seperti ini guys gua suka desainnya liatnya ini desainnya tidak simetris guys memang sengaja digituin kalau disimetrisin itu jadi kurang aja loh jadi kurang bagus dari developernya udah bilang dia ada sketsanya gitu yang simetri sama yang enggak oh dia di Hurston jauh banget oke guys ini ada bug lagi ya gua nggak bisa nyalain itunya inilah Star Citizen memang kadang ribetnya tuh disini guys nggak stabil dia seperti ini hal-hal seperti ini nih sekarang ada lagi tuh tadi nggak ada sekarang ada lagi nah oke guys jadi ini gua sedang lompat kesana ya ini gua sedang quantum travel kesana oke guys oke guys ini jadi gua sudah pakai ini pesawatnya relain tanah guys yang bisa begini-begini sekarang kita langsung ke target kita oke ini dia di deket planet Ita ya nah pesawat ini kalau kita sedang quantum travel dia tuh berubah berubah ini tuh langsung berubah formasi dia jadi yang jadinya tegak lurus seperti ini guys ini sudah pernah gua touring ya jadi itu orang yang di dalam kabinnya itu pasti itu juga kalau gua sih belum pernah sih pakai dua pilot ya guys gua pasti masih solo sendiri doang ya intinya Star Citizen walaupun depannya berubah ya bagian belakangnya tuh orang yang di bagian kabinnya tidak bakal berubah posisi guys karena cuma bagian covidnya doang yang berubah oke ini gua nggak biasa ini terbang modenya vertikal seperti ini vertikal seperti ini takutnya nabrak-nabrak asteroid dan jenis tembakannya atas sama bawah ya kayaknya coba aja deh gua coba mode tempurnya seperti ini guys bukan yang bukan seperti ini ya bukan seperti ini tapi yang begini mumpung pakai pesawat Sian eh Miss yang kerjasama dengan Aopoa Miss Sian oke kontak tapi dimana? oh itu dia wow wow pake apa dia? oh ini ada gimbalnya guys enak banget tembakan gua ini ada gimbalnya jadi enak bisa auto auto ini dia tembakan gua kenapa? ini dia nembakin gua dalam keadaan seperti ini lebih susah apa gampang ya? oke dia hancur wah cepet banget hancurin dia ini ada gimbalnya enak nih berarti nambah tuh ada tanda serunya tuh harusnya naik ya dapet sertifikatnya dong anteri harusnya ops bentar ada yang kuji gua ada yang kuji gua guys dapet tuh wah itu siapa? ayo rudal oke guys kita sudah mati satu puset dramatis sekali dadaknya silau bray ini gua gak bisa kunci guys oh bisa 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 tadi dibawa dari satu kilo kalo dibawa dari satu kilo gak bisa ngunci jadi ini kita pake rudal lagi jangan kena tuh guys sawat apa itu? hah? oh itu Aegis saber ini gua masih mode vertikal ya kan kalo dibawa dari satu kilo gak bisa kunci guys kan kalo dibawa dari satu kilo gak bisa kunci guys yeay puset gua lagi milih-milih misi tiba-tiba ada yang nyerang gua aja itu misi yang tadi kayaknya ada namanya deh ya tadi ada namanya tuh disini ya dulu-dulu nih kenapa kori lamar capture gua gak tau guys gua langsung usep aja oke oke guys gua neutralize bounty oh itu ada jamnya guys 44 menit dikasih waktunya gua itu udah lamar Everson dulu oh dia itu di Magda guys gua harus bunuh tiga orang nih oke dia disitu guys ini NPC guys tapi gua belum pernah mainin seperti ini oke sip sekarang saatnya tempur mana musuhnya kok gak ada oh jadi disitu guys tiba-tiba berubah poinnya oke gua ada ini ya suara kena kontak ya sudah kena kunci oke dia disitu tempat rudal yah gak tau deket rudal gua miss nih rudal gua tuh rudal gua ngancar tau guys ayo duel mati dong pasau apa dia gua gak bisa lihat lagi dilihatnya masih dimonitornya sebelah kanan atas tuh masa dia gak nembak sih wah Hornet ya Iya guys itu Hornet guys Oke Satu target Hancur Eh belum Mungkin saatnya patah atau apa itu Tadi Tadi gak Tadi Ledakan Buka lampu aja deh Kuat banget sih itu pesawat Terang banget Oke kesitu ya Oke guys jadi nanti gue sampe lanjut Langsung ke target berikutnya aja ya guys Ini pesawat gue ini sebenernya udah buka Udah buka lampu apa belum sih Nah ini buka lampunya nih Lihat tuh Udah mau tempat asteroid ke kita Oh udah disitu guys Kalo sampe udah Kurang dari 10 kilo gue mesti pelanin Wah ini gila guys Ini ada asteroid gue gak bisa liat Oke Oke guys ini bahaya sekali ya Soal gue terlalu cepet loh Dan ini gelap banget Gue gak bisa liat Ini ada asteroid apa kagak Oke dia nembakin gue Dia kena terus ya Cuma ini kayaknya ada bug dikit Gue gak bisa kuji dia pake rudal guys Kalo deket kita Kenal aja Wah itu pesawat apa sih Gak keliatan Gila Gue pindah mode deh Itu pesawat apa sih itu gak keliatan Ya malah-lalah gue bisa hancur juga Oh guys Gue hancur Wow Oh no Di Lordfield Jauh banget Nah ini Gue Gue mati begini Misinya masih lanjut Apa gue failed ya Oh Failed guys Failed Gagal tadi Ya Puset Langsung jadi Ah itu biarin aja lah Udah lah guys Gue coba yang ini guys Yang cave yang di-upperdin aja Kalo gitu ya Ini Gue gagal tadi bounty huntingnya Yang itu Gak ke set Kita coba lagi yang cave Ini Gue sih belum pernah ya Dulu gue bayarannya itu yang 30 ribu Yang gue pernah Yang 25 ribu ini belum Loket Nikas Fernandez Oke Jadi gue akan Skip aja nanti Ke tempat yang mulai Agak deket Oke guys Jadi gue sudah mau sampe Ini tempat cave ya Ini amperdin Bener-bener Ini kabut kuningnya Ini bisa Membuat orang Celaka nih Kita ya Dari tadi gue selama terbang Gue gak bisa liat Daratan yang mana Jadi gue mesti liat ini meternya Berapa kilo lagi gue Ketinggian gue berapa gitu Pilot beneran juga begitu guys Mereka itu Susah masuk Eh susah liat daratan guys Kalo Kena kabut seperti itu Kayak mendung Itu player war thunder ya Pasti tau lah Kalo player war thunder Pasti tau sih Udah biasa Seperti itu Nanti kalo orang-orang yang main Realistics atau simulatornya Misinkan nih guys Pesawat freelancer miss Oke kita turun Kita masuk gua lagi Sekarang ya Kali ini gue gak dikasih tau Berapa per berapa Locate Nikas Fernandez Jadi ini Gue Itu tawanan Atau apa ya Oh bentar guys Gue mau set up Equipment gua dulu Guys Guys liat Game gua tadi nge-crash guys Gue masuk lagi ke game Tadi kena tertiket ya Terus kalian liat tuh Ini gamenya begini What the hell Ini mapnya sedang di Loading atau apa ya Ini aset Ini aset 3D goanya Coba gua mendarat Bisa gak mendarat dengan damai Tanpa ada Oh gue mendarat disitu aja deh Jalan masuknya kan sebelah Ini Lihat guys Planetnya hilang guys Daratannya Oke 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 Diloading nih Akhirnya Tapi misi gua gagal Ya begini guys Sekadang memang Unexpected guys Kalo Bikin star citizen ya Udah Sampai sini Dan kontraknya Pasti hilang nih Oke deh Oke guys Gua coba ini lagi ya Ini mirip-mirip Tapi di Aberdeen juga nih guys Tapi orang yang di Incher beda Cuma beda nama doang Misalnya namanya Johan Kopenhauer Oke Ini aja deh Di Aberdeen juga sih Cuma gak tau deh Wah 497 km Oke guys Jadi gua akan pindah lagi Ke situ ya Tadi tertikai sih Aduh parah banget Lihat tuh Kalian dalam ketinggian seperti ini Kalian sudah gak bisa Dilihat daratan Jadi kalian mesti lihat meteran Di ini Di hatnya Pilot Oke guys Jadi ini Gua kurang beruntung ya Ini gua dapetnya malam hari guys Dan setir di malam hari itu Sangat berbahaya guys Soalnya Game Star Citizen Sampai sekarang Gak ada night vision ya Lihat tuh Kalau gua Gua jadi bingung kan Ini Anapananya dimana Nah itu dia Tiba-tiba muncul lagi Poket tinggi masih 2 km lebih Lampu pesawat udah gua nyalain guys Aneh gitu ya Ini mesti ada night vision tau Kalau gak ada night vision Jadi susah Lihat nih Di Ali Dangerous Malam seperti ini Gua udah pasti dipakai night vision guys Oke 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 Gua udah mau nabrak guys Oke gua nabrak Hancur No way Oke guys Jadi ini Ini yang ketiga kali ya guys Gua tuh Sudah mau nyampe Tuh Ayo Gak bisa liat apa-apa kan Jadi senternya gua lampu pesawat ini udah gua nyalain nih Tapi tetep aja gak nyampe Ngelap sekali guys Gak bisa liat loh Gua cuma bisa liat angka ini tau 3 km Sama Ketinggian gua masih 2,5 ya 2,5 km Dan misalnya ketinggian sama nih Jadi gua mesti ekstra hati-hati Turunin batas kecepatan Nah Sudah keliatan tuh Nah tuh goanya guys Wait Goanya gimana Oh goanya tuh disini Uh gila ya Serem banget guys Kelihatan seperti itu bisa aja Gua nabrak lagi Oke kita mendarat Ini pengen aja ya Gua sorot ke lampu goanya Ke goanya aja guys Kalau gua matiin lampu guys Tuh Mana suksesful Miring gitu Kita bener-bener Ada batu atau apa sih Oh gak Oke guys Jadi kita disini aja ya Ya tadi Maunya dogfight Malah jadi bounty hunting Seperti ini ya FPS guys Jadi tadi ya Sama yang gua nabrak tadi Kan gua spawning Tapi gua masih bisa ini guys Masih bisa ngelanjutin misinya Gak Gak failed gitu Oh iya Gua bukan pake baju pembrok Oke guys Misi Goa lagi Abis dogfight Malah main misi Goa guys Mulai dah Game horror ya Kali ini ya Kita gak dikasih tau Berapa perberapa guys Musuhnya Ini betuk goanya Oke Hostelnya masih 290 meter Jadi harusnya disini Gak ada ya Gue pake baju baja Seperti ini guys Harusnya Cukup sih Cepet aja Jadi disini masih aman ya Tuh gak ada orang guys Beda dengan misi cave sebelumnya Misi cave sebelumnya tuh ada orangnya Kayak berapa perberapa gitu loh Wih topan Topan Kamu janya masih turun ke bawah lagi nih Pasti sih Oke guys Gue seperti ini nih penampilan gue nih Seperti itu tuh Gelap banget Baju gue Kali gak keliatan ya Ya seperti itulah pokoknya Tadi kali ini yang kalian liat di awal gue Nah seperti itu guys Ayo kita semakin turun Ini ada bantuan ini ya Ada bantuan lampu flare-nya guys Ya masih gak bisa pake sniper gue Sama aja bohong Oke Ini dia Ini yang kadang ngeget guys Oke Satu bener Dua bener Tiga Oke guys Kita berhasil Oke Kita hati-hati-hati guys Disini kadang ada jurang guys Loket juannya dulu deh Juan itu Kita masih tangkap Atau gimana sih Oke ini ada jurang Oke itu guys Sasaran kita ya Tuh ada orang guys Oke kontrak complete guys Oh akhirnya menang guys Begini doang rupanya Kelihatan kan gak ada orang lain Gue bunuh dua orang sih Gue bunuh dua orang sih Yang itu Sama ini ya si Juan nih Wow pake shotgun dia Kasian deh loh Oke guys Gue mau coba yang kesanaan Yang Elemental Hostiles Kalo sampe gak ketemu Kalo sampe gak ketemu Hostile yang itu Sih gue sih udah bodo amat Sebenernya kita kan udah sukses guys Coba kita liat disini nih Tuh Itu nambah tuh Yehey Sukses guys Yes Jadi sebenernya gue bisa selesain sih Disini Videonya Cuman gue masih mau ekspor Ekspor itu ya Yang satu lagi Yang ada Yaitu yang Elemental Hostiles Person security Harusnya naik dong ya Gue gak perhatiin lagi Dari sebelumnya Sebelumnya yang berapa Kita balik nih guys Gue mau bunuh orang sisanya Yang Elemental Hostiles Yang ada tandanya itu Kalo gak dapet yaudah Ada dua orang guys Tiga Tiga orang Itu Itu pada liatin bawah Kenapa Oke habis semuanya guys Oh Masih bangun ya Oh enggak Habis guys Dah sebenernya Ini gak usah gue tembak sih Cuman gue gregetan toang Oke guys Jadi video sampe sini aja guys Dan gue Gue udah males guys Keluar dari penjara guys Eh keluar dari penjara Keluar dari gue ini Jadi gue bakal Simpen senjata gue Lalu gue akan bunuh diri Gunanya simpen senjata kita ya Sebelum kita mati Adalah senjata kita tuh Gak buang guys Jadi tersimpan di inventory kita Gue gelap banget juga Sermat Dari luar Bah Masih ada elementnya hostile lagi Emang ini orang belum mati Enggak usah lagi lah Perlu gue habis Sayang perlu gue Gue bisa drag body Kita tarik orangnya Tarik Wih Nyangkut abis itu lepas Gue bisa ambil itu Alat ininya Equip deh Oh bisa gue maling guys Terus gue simpen Untuk gue Karena waktu itu Gue sempatnya kena riset itu Gue hilang barang itu guys Abis itu gue bunuh diri deh Oke guys Terima kasih guys Terima kasih telah menonton Jika kalian suka Tolong support channel saya Dengan like dan subscribe Kita akan membawa gue Semangat membawa konten seperti ini Jangan lupa follow instagram saya Di skamasu 2788 Di situ kalian akan bisa melihat thumbnail Setiap kali saya post video di youtube Ada thumbnailnya Lalu bisa ada screenshotnya Terkadang ada cinematic Jika kalian ingin main stage season Pertama kalinya Ketika sign up Kalian bisa memakai referacode saya Di deskripsi saya itu ada tuh kodenya Atau kalian tinggal klik aja Link yang di deskripsi guys Itu nanti Referacode langsung dimasukin Ketika kalian mau sign up gitu Otomatis Jadi gak usah masukin manual Oke guys See you on the next video Mantap Jadi gak perlu repot-repot Keluargin keluarganya Itu elementnya hostel mah Bodoh amat Sudah kelar kan? Kelar Gue sih udah dapet 2 uangnya Harusnya ya Gue cek disini Gue gak tau uang gue Persisnya berapa sih sebelumnya Tunggu manager Senjata gue masih ada semua kan Lengkap Ada semua Mantap Terus barang yang kita curi Ada juga nih Amor gue nih guys Oke guys Lengkap ya bajunya Mantap Oke guys See you on the next video